Bilitan Houthi kembali menciptakan senjata baru untuk melawan pasukan Israel. Senjata tersebut adalah versi baru dari rudal Palestine II yang kemampuannya sudah ditingkatkan. Pemimpin Houthi, Abdul Malik Al-Houthi menilai hadirnya rudal Palestine II menjadi sebuah pencapaian signifikan. Nantinya versi baru dari rudal ini akan digunakan pada tahap kelima, operasi militer untuk mendukung Gaza. Al-Houthi menyebut kelompoknya telah menembakkan 39 rudal balistik, rudal jelajah, dan drone dalam seminggu terakhir. Puluhan senjata itu menargetkan posisi musuh di Laut Merah, Laut Arab, dan Teluk Aden. Sebelumnya pada Senin 16 September, Houthi merilis video penampakan rudal Palestine II untuk pertama kali. Senjata ini digunakan untuk menyerang ibu kota Israel Tel Aviv sehari sebelumnya. Militer Israel mengatakan berhasil mencegat sebuah rudal yang ditempelkan dari Yaman. Penembakan ini terjadi pada Kambis 26 September di tengah memanasnya konflik timur tengah. Pihak militer menyebut sirine dan ledakan terdengar beberapa saat setelah intersepsi roket. Intersepsi kali ini dilakukan oleh sistem pertahanan udara aero milik Israel. Dilaporkan, puing-puing roket jatuh namun tidak dijelaskan di mana makasih persisnya. Video yang beredar memperlihatkan sebuah objek bercahaya diduga roket melintas di langit kota Tel Aviv. Di saat yang bersamaan, warga terlihat panik karena sirine peringatan berbunyi. Hingga berita ini ditayangkan, militan Houthi belum memberikan keterangan terkait serangan terbarunya. Namun dalam pidatonya pada Kambis kemarin, pemimpin Houthi menegaskan bahwa dukungannya terhadap Lebanon dan Palestina tidak akan pernah surut. Dukungan itu salah satunya dengan cara menyerang wilayah Israel. Pasukan Houthi Aman menembakkan rudal ke pusat kota Tel Aviv pada Jumat 27 September 2024 dini hari. Meski berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome, serangan tersebut membuat langit berkemuruh. Warga Israel pun panik hingga perlarian berbut pangker untuk mengungsi. Detik-detik kepanikan warga Israel itu terlihat dalam sejumlah video. Dalam video tersebut, tampak rudal Houthi berterbangan di langit Tel Aviv. Warga yang ada di bawahnya pun langsung kocer-kacir mencari tempat berlindung. Ratusan pengemudi pun turun dari mobilnya dan merayap ke asfal. Sebagian di antaranya juga berbondong-bondong lari ke bangker bawah tanah karena khawatir Iron Dome gagal mencegat serangan tersebut. Dilansir dari Tribunews.com, serangan Houthi ke Tel Aviv itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut laporannya, serangan Houthi mengakibatkan sirinu menggema dan membuat warga sipil panik. Bahkan 17 warga Israel dikabarkan terluka karena terinjak-injak saat berubut masuk ke dalam bangkak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.